kita langsung lanjut dan kita langsung bahas tentang single terbaru dari five minutes pelukan mesra coba boleh dijelaskan tentang apa pelukan mesra itu kan pelukan mesra ini intinya diangkat dari sebuah hubungan drama percintaan ini sebuah percintaan yang memang terpisah harus terpisah dikarenakan keadaan jadi keadaannya apa jadi ada yang terpisah dikarenakan pekerjaan terpisah karena bertugas ada juga yang memang harus terpisah karena tidak disetujui oleh orang tuanya Oke jadi pelukan mesra maksudnya itu pelukan terakhir kah atau pelukan selamat tinggal kah atau sebuah harapan sebuah harapan ketika nanti jika Tuhan takdirkan aku akan kembali ke dalam pelukan mesra jadi emang seperti itu ya dan dan lagu-lagu five minutes emang relate banget dengan keadaan-keadaan seperti itu ya kan Oke nih kalau aku boleh tahu ini rilisnya kapan sebenarnya rilisnya hari Jumat 2 Jumat kebelakang ya kalau nggak salah tanggal berapa ya tanggal sepatnya tuh tanggal berapa tuh Jumat kebelakang lah Oke Jumat kebelakang Jumat kebelakang Jumat-jumat Jumatan rilis itu Jumat berkah-jumat 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 oke nah tadi karena bilang tiap personil ditugaskan satu lagu satu bulan kalau lagu ini tugasnya ini dan siapa gang yang menciptakan ini ciptaan saya anggar Ongko ditugaskan tapi memang ditugaskan Oh tapi cantang tukah pilih Oke cantang tuh Oh bayar hahaha iya sih ya ya bener-bener 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 ini ada sih nung seleksi naga DOI Oke ganteng Oh berarti ini melukan mesra ini penciptakan keregis diri wah mati selalu nyetri kaya lebih kabar sih ada nyetri kangen di belakang metri karanya lagi Mama Alex cocker cabut mah Oke gang ini terpilih dari beberapa lagu atau emang udah udah niat Oh udah pelukan mesra aja atau ada beberapa kandidatnya eh dari iya ada beberapa lagu sih memang mulut kita semua karya semua yang kita bikin tuh yes dibuat sebagus mungkin tapi memang lagu ini sangat spesial itu si prosesnya tuh pertama dari kemasan musiknya pun ah kemasa musiknya kita bikin retro-retro lah Oke renggul ada pemakaian sound ada di situ ada unsur sound hapsi-hapsi chord ada unsur sistem apa string yang sintet seser sering yang dipakai pada tahun 70-an wakarnya pun bermain sangat sederhana di lagu ini bahasnya pun soundnya kita bikin seperti tahun 70-an termasuk drumnya termasuk drumnya jadi kayak 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 sedikit old school ya Kang ya betul-betul justru suasana new schoolnya ada di vokalisnya mungkin ya 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 ini sangat menarik sekali dan yang pastinya ini berapa lama kang dari awal dari mentahnya sampai mesin semaskeringnya karena ini lagu-lagu yang dibikin terakhir paling terakhir kalau nggak salah yang lain-lain satu bulan bikin lima lagu yang kelima yang terakhir bulan kemarin oke cepat sih seperti kita malamnya proses bikin musik gait besoknya udah selesai usahanya udah mixing mastering Oke jadi kalau bisa-lebihan di sini pada di studio gue kerja gitu setiap hari setiap hari kayak ngantor begitu juga ngantor jadi ketemu maneh ya tapi ya itulah pekerjaannya sama aja kalau kayak teman Fox yang kerja ngantoran kamu ngeliatnya teman itu teman itu lagi oke kalau untuk video klipnya sendiri dan lain-lainnya udah ada Ali iya gimana anak jalan asli gimana Ali topan li topan kalau ini alisopan ya Iya bener Alisabat konsep-konsep dari videonya sendiri ya disesuaikan disesuaikan nama udah ada udah ada videonya udah udah sudah ada sudah ada sudah ada di biarin om omnya ngobrol kamu ngobrol maku sudah ada di channel YouTube-nya five-minutes udah ada dan kalau boleh tahu itu konsep dari video klipnya kayak gimana sekali disesuaikan dengan konsep musiknya juga tahun 70 gitu nah seperti apa gitu ya jangan sampai gue kesel ya gue udah om om nih ini kalau dijelasin kalau dijelasin satu persatu ya maksudnya storyboard dikit-dikit aja gimana dimana shootingnya dimana kalau kalau syutingnya di gua Jepang atau di Bandung di Bandung di BCH BCH di gua Jepang Bandung kreatif hub yang dibelokan daya nih oh disitu terus kalau modelnya itu di apa di pamengpuk Garut Oh beda itu beda dua syuting terpisah dan Ali juga termasuk dalam modelnya itu enggak aku di bandnya aja ah aku sedih biar cepet hahaha 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 dipecat daya tuh sila gitu kalau udah tahu pola empat tahun lu kontrak lihat hahaha hahaha maksudnya kontraknya ada tulisan kecil banget ya kelihatannya hanya empat tahun enggak lah everlacing dong ya tapi amin amin everlasting oke oke udah ada berarti bisa dilihat di channelnya five minutes oke ini ada kamu untuk lagu yang ini untuk lagu yang single sekarang ada kesulitan nggak untuk saya vokal atau kamu ada yang bantu gitu ada yang mengarahkan dari mendirect atau Kang Riki sendiri mendirectnya iya dm ketepatnya sama kayak radio yang lain hahaha hahaha ganti aku saya didengar ya hahaha hahaha takpengteng pasti kompakan ya kebabkan ya aduh wikersi aku duk beda Oke ginilah hahaha hahaha ngosok ngomongin single lah oke oke Nah kamu kenapa bisa jadi penyanyi tuh sama lahir dimana hahaha ada nggak ada yang nanya gitu enggak ada oke lahir dimana Bandung Oh orang Bandung asli Bandung dulu sebelum direcah maku pada larang kabupaten kabupaten sebelum direcah kamu di-direct sama Kang Riki atau nggak the awalnya coba-coba-coba-coba awalnya coba-coba coba untuk apa untuk coba eksplorasi ya eksplorasi di lagunya pelukan beserah oleh coba-coba untuk coba eksplorasi ya terus dan banyak jebakan susah itu eh tunggu dulu nih banyak jebakannya seperti apa ya apa ya banyak itu kan banyak instrumen yang yang apa kayak sesili waran itu bandung-bandung instrumen yang sesuai waran instrumen yang pilih-pilih yang kamu di telinga itu gak ramah di telinga saya gitu oke 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 jarang aku udah bawain lagu yang chordnya tuh ikhari eh kemana gitu akhirnya ini ini tetap ini gimana kan kita keonggara juga tapi akhirnya seperti itu seorang alis dirili aku pengen tahu referensi referensi musik kamu jangan ngelihat five minutes ya aku kayaknya mau ngeliat five minutes dari awal referensi musik kamu tuh seperti apa sih dari mana awal boleh band luar dan band dalamnya aku sebagai penyanyi bukan sebagai gitaris sebagai gitaris nyanyi ya tapi sebagai penyanyi aku seneng one oke Rock One Oke ini Linking Park sih Wow bisa kan Linking Park sok refna unggul cobaan lagu yang mana lagu yang mana sukanya aku nggak hafal nggak ngapain sampai nyanyi tapi seneng dengerin ya maksudnya yang Linking Park yang mana sukanya kayak Breaking the Habit oke coba Breaking the Habit kurang kita ngomong masak aku oke kalau kali King Park apa tadi yang band band One Oke Rock One Oke Rock One Berarti ke bener-bener dasarnya ngerok dong dong ya 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 iya kan berarti dulu dia sempet nyanyi metal juga Oh nah Siri bener-bener ya pernah pernah dia kasih dengan dia nyanyi metal apa-apa ada metabak tinggi banget suaranya serius oh sempet berpikiran aduh saya salah ambil orang serius bisa cobain dong untuk pengisir oleh dua sisko naik dua hahaha mau turun berok itu langsung kira tapi ada di maib ini hanya li itu nggak butuh suara tinggi-tinggi tapi totalitas yang tinggi dan akhirnya itu lah ya dan pastinya semoga ahli dengan family bisa langgang terus amin lia ini lia satu hal sebelum aku menutup segmen ini yang paling pika sebelum siapa diantara mereka nggak papa ini mah nggak papa semuanya dengengnya ah ini introveksi enggak ada yang buat saya ya udah udah jangan itu deh kata-katanya lebih apa ya lebih lebih bijak mungkin bahwa ya yang paling kok sama sih kayak radio nggak beda ini beda ini beda udah udah wasapan yang paling kamu seganilah ya Pak bos ya setidaknya lebih panjang lebih panjangnya kenapa 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 karena beliau sebagai founder juga di karismanya ya karismanya juga terus untuk kawasan musikalitasnya juga jauh lah jauh dia itu berapa generasi gitu aku kan generasi sekarang dia itu dari dua generasi sebelumnya gitu oke 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 nggak bisa tebisang ngarawel orang itu wih rawel tebisang ngarawel tebisang ngarawel jadi Ali itu alasannya kenapa suka apa segan sama Kang Riki gara-gara nggak bisa ngarawel oke alasannya masuk akal ya tapi nanti kita bakalan masuk lagi di cut ketiga dengan alasannya lebih masuk akal lagi dan nanti juga five minutes bakalan perform jadi jangan kemana-mana five first 91.7 FM